Intro Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadap Presiden Jumat Sore usai keduanya memberikan keterangan di MK soal pengadaan bansos di masa Pilpres. Usai bertemu Presiden, Erlangga mengaku Presiden ingin melihat jalannya sidang melalui Youtube. Dalam persidangan, salah satu sorotan yang digali oleh Hakim, yakni seringnya Presiden Jokowi ke Jawa Tengah untuk memberikan bantuan sosial. Hakim Saldi bahkan menunjukkan frekuensi kunjungan Jokowi di provinsi itu. Ini Bu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sesih sebetulnya ada yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini, sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Menjawab pertanyaan Hakim, Menko PMK Muhajir Effendi yakin seringnya Presiden ke satu daerah karena daerah itu mendapatkan proyek strategis nasional lebih banyak dari daerah lain. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek dari strategis nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simulat membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Tim hukum Anies Muhyamin berharap pemanggilan empat Menteri Jokowi bisa menjadi alarm agar tak terulang di Pilkada November nanti. Oke, November, 27 November akan ada hajat nasional Pilkada Serentak Kepala Daerah seluruh Indonesia untuk pertama kali. Kalau ini tidak ada jeweran tentang penyelahgunaan bansos, ada potensi ditiru oleh penguasa di tingkat daerah untuk menggunakan bansos sebagai kepentingan elektroral. Kedua tim hukum 01 dan 03 sepakat tak ada yang menentang pembagian bansos kepada masyarakat miskin. Namun, bansos yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan elektoral harus diaudit demi sehatnya demokrasi.